Waktu itu saya ngomong sama mamah saya, mamah, maukah mamah percaya Tuhan Yesus? Mamah saya ngomong, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, desa nyembuhin saya. Waktu tumpang tangan mamah saya, saya merasakan ada suatu aliran listrik yang luar biasa. Dan mamah saya sembuh seketika. Dua ginjalnya berubah dari ginjal yang baru. Mamah saya hidup sampai sekarang. Sembuh tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa cangkok. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus lah yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik firman yang akan dibagikan, yang pasti akan mengubah kehidupan kita. Siapkan dirimu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan firman kebenaran kehidupan dan yang akan mengubahkan hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami masih diberikan untuk sama-sama mendengar kebenaran firmanmu. Berkatilah hamba-hambamu yang telah kau siapkan untuk menjadi perpanjangan tanganmu. Berkati pendengar setia John Fregador. Terima kasih, kami siap mendengar firmanmu demi nama Yesus. Amen. Amen. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Dalam Kitab Wahyu Pasal 12, ayat 10 sampai dengan ke-11. Kitab Wahyu Pasal 12, ayat 10 sampai dengan ke-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendawa-pendawa saudara-saudara kita yang mendawa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasih nyawa mereka sampai ke dalam maut. Alkitab berkata bahwa mereka mengalahkan dia, dia disini adalah iblis, dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya apa? Yang mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen, kita mempercayai darah Yesus menyembuhkan kita. Darah Yesus menyelamatkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Ingat saudara, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Arti darah Yesus adalah yang kuasa untuk mengalahkan iblis adalah nyawa kehidupan Yesus sendiri. Yang mengalahkan iblis. Dan kesaksian kita, arti kesaksian ini adalah kesaksian iman kita. Kalau kita percaya Yesus, kita bersaksi, dan kesaksian itu disertai Tuhan ada kuasa. Maka hidup kita adalah untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Yesus Kristus. Menceritakan kemuliaan, dan menceritakan keajaiban Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya diajak doa darah Yesus, itu oleh seorang amba Tuhan, namanya Stephanus Pinggi. Nah, waktu itu saya belajar doa Bapak kami. Waktu saya doa Bapak kami, diajak doa Bapak kami, tidak hafal-hafal. Nah, waktu itu saya tidak hafal-hafal, saya ngomong sama pendeta. Pendeta, Pak Pendeta, saya minta tolong diajari satu doa saja yang singkat. Singkat, tapi ada kuasa powerful. Nah, waktu itu dia ngomong sama saya, ngajarin doa apa ya. Saya ingin doa ya, pokoknya singkat, tapi powerful. Langsung dia ngomong gini, kalau gitu kamu saya ajari doa, satu saja, darah Yesus. Dia memberitahu saya, Tanpa penumpahan darah, tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah Yesus, tidak ada keselamatan. Dan tanpa penumpahan darah Yesus, tidak ada kuasa untuk mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan iblis adalah, darah Yesus, nama Yesus. Penebusan darah Yesus, yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan menguduskan. Langsung dia ngomong, semua intinya adalah satu, bahwa darah Yesus menyembuhkan, dan mengalahkan iblis. Jadi lebih baik, kamu tak ajarin satu doa saja. Karena kamu tidak hafal-hafal doa Bapak kami. Nah, waktu itu saya diajar doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Apa yang terjadi? Karena saya diajari doa itu, di situ saya baru bertobat, setiap hari saya hanya hafal doa itu saja. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, saya kembali ke rumah orang tua saya. Waktu itu, mama saya sakit ginjal. Waktu mama saya sakit ginjal, dan dua ginjalnya rusak. Dokter, vonis, harus cangkok ginjal. Itu pun, 50% gagal, 50% berhasil. Dan dokter berkata, cuci darah, hanya untuk memperpanjang, tidak untuk menyembuhkan. Waktu itu saya bingung, bagaimana doain untuk mama saya. Saya ingat pendeta tumpang tangan, pegang kepala. Darah Yesus sembuhkan. Bilu Yesus sembuhkan. Saya ingat doa yang diajarkan pendeta itu ke saya. Kan doa itu saya hafal hanya satu itu saja. Bahwa darah Yesus menyembuhkan. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, Mama, maukah mama percaya Tuhan Yesus? Mama saya ngomong, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bisa nyembuhkan saya. Saya tumpang tangan mama saya. Saya tumpang tangan, saya doa, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan. Waktu tumpang tangan mama saya, saya merasakan ada suatu aliran listrik yang luar biasa. Nah, bukan listrik ini, listrik langsung begini. Ada aliran luar biasa. Apa yang terjadi? Mama saya ada suatu yang ngangkat. Orang-orang kena ginjal itu bagian pinggangnya sakit. Mama saya tegak berdiri, dan mama saya sembuh seketika. Dua ginjalnya berubah dari ginjal yang baru. Mama saya hidup sampai sekarang. Mama saya disembuhkan Tuhan, itu tahun 1993. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 27 tahun. Sembuh tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa cangkok. Dan hidup sampai sekarang. Jadi pertama kali saya diajar doa, satu, darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang mengalahkan iblis. Dan darah Yesus pula, yang mematahkan kutuk. Saudara, saya setelah kejadian mama saya, disitu, saya tambah yakin dan percaya, bahwa di dalam darahnya, ada kuasa. sesuatu kali setelah mama saya sembuh, saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Inteos. Sebenarnya saya ini ranking lima. Tapi saya berterima kasih kepada satu orang yang kabur lari. sehingga saya ranking empat. Jadi kalau dia tidak kabur, saya ranking lima. Karena dia kabur, saya ranking empat. Jadi saya terima kasih sama yang kabur. Nah, apa yang terjadi? Suatu kali, saya doa di sekolah Alkitab di Inteos. Saya berdoa, waktu itu ada lagu, zaman waktu itu ada lagu gini. Betapa besar kasihmu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasihmu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Saya suka lagu itu waktu itu, waktu saya nyanyi lagu itu, ku sembah kau, ku sembah kau. Dan saya setiap doa, pasti tidak lupa mengatakan, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus bentengnya aku. Karena yang saya hafali, hanya doa itu saja, sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Ada satu anak muda, dia itu belajar ilmu gaib kuasa gelap. Dia belajar ilmu gaib kuasa gelap, pergi ke dukun. Tidak tahunya dukunnya homo. Dukunya homo, dia disuruh direndam di air. Tidak tahunya sama gurunya, dukunnya disodomi. Jadi mengguruh ke dukun, jadi korban. Sodom. Dan akhirnya dia lalu ngomong gini-gini. Nah, pokoknya, kalau jalan, susah lurus. Bengkok-bingkok kanan kiri. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya doa sendiri, tiba-tiba, anak muda ini, yang belajar ilmu gaib, dan, jalannya goyang-goyang gini-gini, tiba-tiba mendekatin saya, saya enggak tahu. Tapi waktu itu saya nyanyi lagu ini, ku sembah kau, ku sembah kau. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus, bentengi aku, darah Yesus, lindungi aku. Apa yang terjadi? Anak muda ini, tiba-tiba mau megang badan saya, waktu mau megang gini, langsung terpental. Waktu saya berkata, darah Yesus, langsung, anak muda ini, langsung kesurupan. Begitu anak muda ini, langsung kesurupan, apa yang terjadi? Langsung saya buka mata, saya kaget, kok ada yang kesurupan di depan saya. Karena saya waktu itu, di ruang kelas sendiri, tiba-tiba ada orang ini. Saya doa, darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohnya. Di dalam nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jat, roh-roh gelap, keluar! Darah Yesus, sucikan. Darah Yesus, bebaskan. Apa yang terjadi, saudara? Anak muda ini, kesurupan, setannya keluar. Begitu setannya keluar, ilmunya semua keluar, gaibnya keluar, anak muda ini bertobat, sekolah Alkitab, dan jadi laki-laki yang benar. Tidak bengkok-bengkok gini lagi. Nah, disitu saya lihat, ada kuasa darah Yesus, yang melindungi hidup saya, dan saudara. Disitu saya lihat, darah Yesus, menyucikan. Darah Yesus, membentengi. Buktinya apa? Anak muda itu, waktu mau nyentuh, tiba-tiba terpental. Disitu saya melihat, ada kuasa, di dalam nama Yesus. Ada kuasa, di dalam darah Yesus. Disitu saya punya keyakinan yang kokoh. Percaya, injil kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, ada kuasa dalam darahnya. Ada pelindungan, ada penteng. Dan apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, saya tambah yakin, dan percaya, dalam kuasa darah Yesus, ada keselamatan, dan pelindungan. Saya memberitakan injil, darah. Lalu saya memberitakan injil, ada seorang bapak juga, suami istri, ribut terus. Karena suaminya ini bergaul dengan kuasa gelap, setan-setan. Bergaul kuasa gelap, setan-setan. Dan apa yang terjadi? Suaminya ini sampai melakukan, bertapa melihat matahari, dari pagi sampai, pagi sampai, dari pagi jam 7 sampai jam 10, untuk melihat matahari. Saya tanya, kenapa melihat matahari? Apa kurang kerjaan? Untuk menguasai ilmu menyerap inti matahari, katanya. Wah, setelah itu dia belajar ilmu-ilmu gaib, gini-gini. Saya ngomong sama dia, ingat, kamu belajar ilmu gaib apapun, kalah dalam nama Yesus, dan kuasa darah Yesus. Kalau enggak percaya, coba aja, saya bilang gita. Dan apa yang terjadi? Bapak ini ngomong, bisa dicoba Pak Daud, boleh, silahkan. Waktu itu, dia baca mantra gini, saya doa gini, darah Yesus, hancurkan mantra, darah Yesus, hancurkan kutuk, darah Yesus, hancurkan mantra, darah Yesus, hancurkan kutuk, dan apa yang terjadi? Waktu saya doa, darah Yesus, hancurkan mantra, darah Yesus, hancurkan kutuk. Apa yang terjadi? Bapak ini kesurupan, setannya keluar, ilmunya kalah, dan bertobat. Disitu dia melayani Tuhan. Ingat saudara, kuasa iblis sekuat apapun, kalah dalam nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus. Nah saudara, setelah saya pelajari, dan saya alami sendiri, kuasa darah Yesus itulah, maka saya sampai sekarang, kalau saya doa, makan, minum, atau apa saja, saya doa selalu dengan namanya, darah Yesus. Nah, pertama, darah Yesus, mengalahkan iblis. Yang kedua, darah Yesus, mematahkan kutuk. Nah, saya sering, nanganin kasus-kasus, yang namanya, rumah angker, banyak setannya. Suatu kali, saya diminta, nangani satu kasus. Pabrik, darah. Nah, di pabrik ini dulunya, terjadi namanya itu, kejadian puluhan tahun yang lalu, waktu terjadi penumpasan, G30S PKI. Banyak orang-orang PKI, yang dibunuh di tempat itu, di satu lubang, setelah itu mayatnya dibuang di tempat lain. Nah, sama, pengusaha, tarah itu dibeli. Waktu dibeli, dikasih tahu, itu dulu tempat pembantean zaman PKI. Karena pengusahanya ini Kristen, dia berkata, udah, bangun aja. Nah, waktu pembangunan, sudah banyak kasus namanya kesurupan. Banyak kasus yang namanya kerasukan-kerasukan. Banyak kesurupan, kasus kerasukan. Dan apa yang terjadi? Disitu banyak kasus kerasukan, banyak kasus kesurupan. Bahkan itu, pabrik, itu mesin bisa jalan sendiri. Bahkan, kabelnya bisa nari-nari. Karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta. Waktu dipanggil pendeta, didoain dalam nama Yesus. Nah, waktu pendeta datang, setan keluar. Waktu pendeta keluar, setan datang. Akhirnya, pendetanya bingung, sama pengusahanya. Panggillah pendeta, dari luar negeri, dalam negeri. Jadi, ekspor-import. Kusun untuk mendoakan pabrik itu. Yaitu, pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Kan tidak mungkin, 24 jam pendeta disitu terus. Sampai satpamnya, takut, untuk masuk dalam pabrik, terutama jam 6 sore. Karena bisa kabel jalan gini, ada kepala putus, sama gini-gini. Nah, waktu itu saudara, mereka rapat, sampai rapat, RUPS, rapat umum pemegang saham, untuk membahas masalah setan. Karena apa? Kan pabrik itu 3 sip, yang sip malam, tidak ada yang berani masuk. Kalau hanya sip, siang saja, pabrik bisa rugi, bisa bangkrut. Karena saat sip malam, tidak bisa berfungsi. Mereka minta saya, untuk datang. Nah, waktu itu saya datang, waktu saya datang, nah disitu saya belajar tentang, minyak urapan, dan kuasa darah Yesus. Waktu itu saya datang, saya berdoa. Saya doa, dalam nama Yesus, setan keluar. Sekarang roh-roh jahat keluar. Wah, saya doa, setan keluar. Pengusaha itu memberitahu saya, Pak, disini sampai kita adakan persekutuan, Pak. Yaitu, waktu persekutuan, setan keluar. Habis persekutuan, setan datang. Gitu dah. Pengusahanya pusing. Yaudah lah, saya tenang aja. Pak Daud, lebih baik, jangan pulang dulu ke Solo. Bapak nginep di Surabaya dulu. Jaga-jaga nanti, kalau ada yang kesurupan lagi. Yaudah, saya tunggu. Saya nginep di Surabaya. Eh, benar. Besoknya ada kerasukan, dan ada penampakan setan lagi. Loh, Pak Daud, gimana ini? Waduh, saya bingung ini. Gimana? Saya pulang ke Solo dulu, saya balik lagi ke Surabaya. Saya berdoa sama Tuhan, diingatkan, waktu saya diajar doa, ya hangkat saya, yaitu tentang darah Yesus. Doa dengan darah Yesus. Dari iman, kembali ke iman. Yang kedua, minyak urapan. Minyak urapan dioleskan setiap pintu, sebagai tanda, itu milik Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya doa, saya doa, langsung, saya ke pabrik itu. Nah, saya tanya sama pengusaha ini, mana tempat kejadian pembantian zaman PKI dulu? Ditunjukkan, ada satu lubang. Saya lihat, dan tanah itu aneh, ditanamin pohon apapun mati. Tiba-tiba, waktu saya doa, tapi ingat, ini jangan sembarang dilakukan. Kecuali Tuhan perintahkan sendiri. Ingat ya, ini pengalaman bukan doktrin. Ini pengalaman bukan doktrin. Ini pengalaman bukan doktrin. Tiba-tiba Tuhan beritahu saya, percikan anggur perjamuan kudus, yang sudah didoakan, dimetraikan dalam kuasa darah Yesus. Waktu itu, ada red wine. Saya doa, Tuhan Yesus, ubah anggur ini, menjadi darah Yesus sendiri. Untuk mematakan kutuk, mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati anggur ini, menjadi darah Yesus sendiri. Menterai darah Yesus sendiri. Ubah anggur ini menjadi darah Yesus sendiri. Saya doa, setelah itu anggur itu saya percikan, ada di lubang tempat pembantian, zaman PKI itu. Setelah itu, saya doain, disitu baru ngerti, bahwa minyak urapan itu ada gunanya. sebagai tanda itu milik Tuhan, wilayahnya Tuhan. Setiap pintu, saya oles-olesi minyak, tanda salib. Nah, waktu mau pulang, pengusaha ngomong, Pak, jangan pulang dulu, tunggu dulu. Maksudnya, tunggu dulu gimana? Jangan-jangan, nanti ada yang kesurupan lagi. Ada kasus lain lagi nanti. Saya nginep di Surabaya dulu. Sampai seminggu, tidak ada masalah, sampai sekarang. Nah, disitu saya melihat, untuk mengalahkan kutukan, yang penuh dengan, darah pembunuhan, yaitu dengan darah Yesus. Darah, dihadapi dengan darah. Darah Yesus, menyucikan, mengalahkan, dan mematahkan kutuk. Jadi, kuasa darah Yesus, itu luar biasa, saudara. Jadi, makanya selalu saya ajarkan pada saudara, setiap hari doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus, bentengi aku. Nah, saudara, ada satu hal, saya masih ingat, waktu itu saya, mengajarkan, berdoa, tentang darah Yesus. Setiap itu, saya diminta orang, untuk datang ke rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, karena dia punya adik, yang punya ilmu kebal. jimatnya buahnya, darah, waktu, dia tunjukkan ilmu kebalnya, di depan saya. Dia tunjukkan ilmu kebalnya, di depan saya. Ada silet, ada pisau, sama ada karter gitu, dikarterkan gini kan, rambutnya pun digini-ginikan, tidak mempan. Tidak mempan, digini-ginikan, tidak mempan. Tusuk-tusuk, tidak mempan. Dia tunjukkan ilmu kebalnya, di depan saya. Waktu itu saya ngomong, dulu saya pernah seperti itu, tapi saya sudah bertobat. Eh dia coba gini, kalau Bapak bisa nyoba, saya coba saja. Mempan tak? Saya ngomong, kamu tidak usah saya baco, atau saya silet, tidak usah saja. Waktu itu saya ngomong sama dia, saya hanya doa gini, darah Yesus, hancurkan kutub. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat, keluar. Saya menyebut, darah Yesus. Tumpang tangan. Rambutnya saya gini, rontok. Dia tunjukkan, rambutnya disilet, dipisau, tidak mempan. Saya doa darah Yesus, tidak usah disilet, tidak usah. Cukup dicabut gini, rontok. Waktu dia lihat, rambutnya rontok, langsung dia bertobat, serain jimatnya semua. Ingat saudara, jimat mantra apapun, kalah dengan kuasa darah Yesus. Amin. Nah saudara, ada lagi cerita tentang darah Yesus. Saya senang sekali, kalau mencerita tentang kuasa dan kekuatan darah Yesus. Kenapa? Karena saya ngalami, bagaimana kuasa itu bekerja. Dari iman, kembali iman. Sudah punya keyakinan dan percaya, buat darah Yesus berkuasa. Nah saudara, saya masih ingat, kejadian di daerah Menadu. Itu, saya diundang untuk, di daerah Remboken. Tahu saja ya, Remboken ya. Nah Remboken, ada namanya daerah Tomohon juga. Nah suatu kali, saya khutbah di situ, eh ada orang yang, tidak tahunya ada, orang Kristen, tapi terlibat kuasa gelap. Dia suka sekali, ngerjain pendeta-pendeta. Karena dia punya ilmu kebal. Dan dia itu selalu, demotrasi, demo, itu berdiri di atas pedang. Misalnya dia pakai ini, diangkut gini nih, pakai mulutnya. Waktu itu saya diminta seminar, saya khutbah, tentang kekuatan kuasa darah Yesus. Saya ngomong, kuasa darah Yesus, gini nih, eh enggak tahunya dia nyerang, saya pakai kuasa gelap. Saya diemin aja. Nah setelah itu, selesai seminar, dia nantang saya, Pak bisa enggak buktiin, khutbah Bapak, ke saya. Nah orang ini suka, ngerjain pendeta adalah. Waktu itu, dia tunjukkan ilmu kebal di depan saya. Nah, waktu itu saya berdoa gini, darah Yesus, hancurkan kutub. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Waktu saya doa dalam Yesus, setan keluar, dan sucikan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, saya ngomong, ulurkan tangan kamu. Saya cabut bulunya di tangan, teg-teg, rontok semua. Dia kaget, dia pucat. Kok bisa tembus ilmu saya? Saya ngomong, karena darah Yesus berkuasa, untuk mengalahkan iblis. Nah, saudara, banyak hal, kalau saya cerita tentang kuasa darah Yesus. Langsung dia bertobat. Nah, suatu kali, saya masih ingat, KKR ada di Surabaya. Waktu itu temanya, mantan dukun santet. Wah, tentang okultisme. Apa yang terjadi? Tidak taunya, banyak dukun datang juga. Waktu saya mau khutbah, saya doa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, selamatkan saya. Waktu saya doa, saya doa dulu gini, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Waktu saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku Waktu saya doa demikian Saya doa Saya menyembah Tuhan Beserah pada Tuhan Waktu mau maju di mimbar Saya sudah dikasih tahu Pak Daud Nanti waktu itu kaker seminar Itu dukun-dukun mau nyoba Pak Daud semua Itu awal-awal saya bertobat Waktu itu Saya di mimbar Saya kesaksian Bagaimana saya bertobat Eh tiba-tiba ada yang berdiri Baca mantra gitu Saya doa darah Yesus Sucikan tubuh jiwa rohku Darah Yesus bentengnya aku Waktu saya menyebut darah Yesus Tiba-tiba Berapa orang berdiri Kirim santet Ada angin kencang sekali Syet 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 Saya itu Saya kotbah Saya buka mata Saya doa saya buka mata Saya kotbah Saya ngomong darah Yesus Itu paku-paku Jarum-jarum Berterbangan Di sekitar saya Tidak bisa kena Dan hari itu yang bertobat Saya ngomong Siapa yang dukun-dukun Jima-jima Maju depan 200 orang datang Bertobat darah Saudara Satu hal Bahwa darah Yesus Berkuasa Darah Yesus Mengalahkan Iblis Dan darah Yesus Menyembuhkan Nah saudara Dari kejadian Banyak kejadian Disitu saya melihat Kemuliaan Tuhan Buat darah Yesus Itu betul-betul berkuasa Maka Alkitab Berkata Mereka orang-orang Percaya Mengalahkan Iblis Dengan darah Anak Domba Nah saudara Pernah ada suatu kejadian Di satu tempat Itu di Jawa Tengah Ada tempat itu Satu gereja Gerejanya itu Tidak percaya Basaro Nah gerejanya itu Dulunya ada kasus Bunuh diri Dan depan gereja Itu ada Sering kecelakaan mati Dua tabraan disitu Banyak tabraan disitu Titik yang sama Tempat yang sama Dan gereja itu Sering ada kasus Penampakan roh Jadi sampai Kalau kebaktian sore Itu jam lima Mereka semua ke toilet Semua Karena takut Kalau udah jam Di atas enam Enam sore Ada penampakan roh Kepala gini Hehehe Nah Karena pendeta Itu jemaknya Itu majelisnya Tidak percaya Basaro Mereka bingung Bagaimana cara ngusirnya Karena penampakan setan itu Mengganggu mereka Mereka rapat majelis Saya dipanggil datang Waktu saya dipanggil datang Saya tanya sama mereka Percaya enggak setan itu ada Mereka berkata Saya percaya setan itu ada Buktinya banyak penampakan Saya ngomong gitu Kalau kalian percaya setan itu ada Berarti kalian harus percaya Kuasa Tuhan itu ada Untuk apa Saudara berdoa Kalau tidak meyakini Kuasa itu ada Untuk apa ke gereja Kalau engkau tidak percaya Mujizat itu masih ada Dengan kita percaya Mujizat dan kuasa itu ada Disitulah kita akan ada Namanya harapan Yaitu iman Karena dasar dari Iman adalah harapan Waktu saya berkata demikian Mereka berkata Pak berarti tempat ini ada apa Itu depan jalan sering ada Kecelakaan mati Berarti ada roh maut Jadi harus patahkan Dengan kuasa darah Yesus Untuk mematahkan kutuk maut Waktu itu mereka berkata Kalau gitu tolong ajarkan Pak Daud Mereka semua saya kumpul Tak suruh doa Mereka teriak kencang sekali Kenapa? Karena ketakutan Malam-malam itu Saya ajarkan mereka doa Darah Yesus Sucikan tempat ini Tempat terkutuk ini Diubah jadi berkat Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan kutuk maut Di dalam nama Yesus Segaroro setan Rorojat Roro gra Keluar Darah Yesus Sucikan tempat ini Darah Yesus berkat di tempat ini Segala kutuk Roh maut Roh gelap Keluar dalam Yesus Waktu saya doa Jadi saudara Kalau ada tempat kecelakaan mati Dan banyak kasus kecelakaan Doakan dengan kuasa darah Yesus Namanya roh maut Darah Yesus Hancurkan Patahkan roh maut Darah Yesus Batalkan segala kutuk maut Saya doa di tempat itu Jalan itu Dan gereja Setannya keluar Dan gereja itu Tidak ada kecelakaan mati lagi Sampai sekarang Dan tidak ada penampakan roh Jadi kalau saudara ada kasus Tentang Kecelakaan mati Dan banyak orang mati Kecelakaan disitu Berarti ada Nah saudara berdoa Darah Yesus Hancurkan kutuk maut Darah Yesus Batalkan kutuk maut Sehingga roh setan Roh jahat keluar Dalam nama Tuhan Yesus Nah saudara Saya pernah diminta tolong juga Ini ada kasus saudaranya Supaya saudara mengerti bahwa kuasa darah Yesus berkuasa Nah Ada Satu ibu Itu kejadian di Bandung Ibu ini Punya lawan bisnis Lawan bisnis ini Sering sekali pakai kuasa-kuasa gelap Mantra-mantra Waktu itu ibu ini tanya sama saya Pak Daud Bagaimana untuk ngalahkan mantra Ngalahkan kekuatan setan Gini ibu Semua jalan Ingat Semua berkat Semua keberuntungan Semua masa depan Pasti ada jalannya Kalau mantra-mantra kuasa gelap Itu memakai mantra penutup masa depan Oh Oh gitu Pak Daud Iya Bagaimana cara ngalahkan mematakan kutukannya Nah Doanya gini ibu Darah Yesus Buka jalan berkat Darah Yesus Buka masa depan Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan kutuk Nah ibu ini Cerita masyarakat lawan Bini samping saya Pak Banyak main kuasa gelap Ya doa itu aja setiap hari Nah ibu ini doa Seperti yang saya ajarkan Darah Yesus Buka jalan berkat Darah Yesus Buka masa depan Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Sucikan tempat ini Darah Yesus Buka jalan berkat Darah Yesus Buka masa depan Ibu doa setiap hari itu Supaya tidak kena mantra Atau tanah kuburan Kuasa gelap Nah ibu ini doa terus Setiap mau buka toko Dia doanya itu Sore Mau jam 6 sore Dia tutup tokonya Dia lihat lawan bisnisnya Pakai tanah kuburan Untuk bikin bangkrut ibu ini Apa yang terjadi Besoknya Toko ibu itu Tambah lari Setelah Nah Lawan bisnisnya bingung Dikasih tanah kuburan Tambah lari Setelah Nah Diambil tanah kuburan yang sama Disirang di tokonya dia sendiri Satu minggu Bangkrut Nah kenapa di ibu ini Tidak kena mantra kuasa gelap Karena di tempat ibu itu Ada darah Yesus Darah Yesus yang menyelamatkan Darah Yesus membentengi Darah Yesus yang mematahkan kutuk Dan darah Yesus yang menghancurkan kegelapan Disitu saya mengerti Ada kuasa di dalam nama Yesus Ada kuasa di dalam darah Yesus Jadi saudara Darah Yesus mengalahkan iblis Darah Yesus mematahkan kutuk Dan darah Yesus Yang menyelamatkan Makanya saudara yang punya toko atau restoran Supaya tidak kena kuasa gelap Atau serangan mantra apapun Saya sarankan Sebelum buka toko atau buka restoran Berdoa Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Sucikan tempat ini Darah Yesus Buka jalan berkat Darah Yesus Buka masa depan Ingat saudara Di dalam kuasa darah Yesus Ada penebusan Ada penyelamatan Dan di dalam kuasa darah Yesus Ada kesembuhan Dan di dalam kuasa darah Yesus Ada kemenangan Dan kuasa darah Yesus pula Yang membuka jalan berkat Jadi saudara Yang saat ini berhadapan Dengan kuasa gelap Atau kuasa-kuasa setan Berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Dengan kuasa darah Yesus Saudara Banyak sekali kasus-kasus Yang saya tanganin Ada satu kasus Jadi ada orang itu Susah mati Mati tidak hidup Karena ada jimat Ditanam di badan Nah itu ada caranya Saudara Nah suatu kali Saya dimintai tolong Sama anak ibu ini Padahal saya minta tolong Saya punya ibu Ini susah mati pak Loh Maksud kalian mengendali ibunya mati Tidak pak Aneh Ini sudah Posisinya ini pak Jadi Dia itu mati Tidak hidup Tidak Posis ibu ini Secara medis Itu sudah mati Tapi masih bernafas Tidak mati Itu hanya Nenek ini hanya Tengkurap gini Tetapi Kalau jam makan Jam 12 Pokoknya jam 12 Yang Tiba-tiba langsung bangun Seperti orang sehat Langsung makan buahnya Setelah makan banyak Gini lagi Sore juga gitu Jam 6 sore Jam yang tengeng makan Langsung bangun Makan buahnya Setelah makan banyak Gini lagi Aneh kan Jadi dia Setan makan Karena apa Waktu jam makan Dia langsung Bangkit berdiri Langsung apa Makan Gini lagi Karena kasus ini aneh Saya diminta datang Saya lihat ibu ini Udah tua Jimat Yaitu keris Ditanam di dalam badannya Langsung saya berkata Ini harus dilepas Keris ini Tapi kalau keris ini dilepas Ada hal yang perlu diketahui keluarga Kalau waktunya mati Mati Kalau sembuh-sembuh Mati-mati Kenapa saya ngomong demikian Nanti kalau saya mati Kalau dia mati Dituntut saya gimana Wah saya ngomong Keluarga rundingan dulu Karena kalau keris ini Saya cabut Dalam nama Yesus Dicabut Meninggal Rapat keluarga dulu Keluarga rapat Itu lebih baik Kalau waktunya mati Mati Waktunya mati Kalau hidup-hidup Sembuh-sembuh Oke Jadi kalau Kesaudara menangani kasus Yang jimat dalam badan Susah mati Itu ada tiga titik Titik pertama sini Titik kedua sini Jantung Titik ketiga adalah pusar Kenapa tiga titik Semua kekuatan meditasi Kekuatan mistik Itu terpusat di sini Makanya orang meditasi Kan konsentrasi di sini Nah kenapa jantung Semua kekuatan mistik Mantra Ngikuti jalur peredaran darah Nah ketiga Kenapa pusar Waktu manusia sebelum lahir Dalam kandungan ibu Hidup diri pusarnya Maka disebut Tiga titik Waktu itu Saya doakan Tiga titik ini Pegang ini Darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan jimat Darah Yesus Bebaskan Di dalam nama Yesus Segera roh-roh setan Roh-roh jahat Roh-roh gelap Keluar Dalam Yesus Setelah itu Saya doakan sini Darah Yesus Hancurkan jimat Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan kutuk Roh-roh setan Roh-roh jahat Roh-roh kutuk Keluar Dalam Yesus Saya pegang bagian pusarnya Langsung Setannya keluar Kerisnya keluar Besoknya ibunya meninggal Jadi saudara Nangani kasus Orang susah mati Karena jimat Pegang tiga titik ini Dengan kuasa darah Yesus Jadi ingat saudara Satu Dua Tiga Kenapa bagian sini Kekuatan konsentrasi Orang meditasi Semedi Itu di sini Nah kenapa bagian sini Jantung Karena semua Kekuatan gaib Mengikuti Peredaran darah Kenapa bagian pusar Karena waktu Manusia belum lahir Dia hidup dari pusarnya Nah sehingga Tiga titik ini Mempengaruhi Inti kekuatan gaib Satu Dua Tiga Jadi kalau orang punya Jimat sekuat apapun Tiga titik Dipegang Di dalam nama Yesus Kuasa darah Yesus Kekuatan hancur Roh setan keluar Jadi tiga titik ini Penting untuk saudara Terutama orang-orang yang terlibat Okultisme Untuk dipatahkan Dan dibebaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Nah Saya terima kasih sama Pendeta Gilbert Pak Gilbert Memberi kepercayaan Saya nyampaikan firman Tuhan Ingat Di dalam darahnya Ada kesembuhan Di dalam darahnya Ada keselamatan Dalam kuasa darahnya Terbuka jalan masa depan Jadi saudara yang punya Toko-toko Restoran atau pabrik Saya sarankan Sebelum Buka usaha Atau Mau kerja Berdoa Darah Yesus Buka jalan berkat Darah Yesus Buka masa depan Saya itu darah Yesus Hancurkan kutuk Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Sucikan tempat ini Ingat Darah Yesus Yang berbicara Penyelamatan Penebusan Keselamatan Mari kita berdoa Terima kasih Sahabat John Pregador Sudah mendengarkan Kotbah Cerama Diskusi Bersama Evangelist Dautoni Saya yakin Dan percaya Kita pasti Diberkati Apabila Sahabat John Pregador Diberkati Marilah kita Dengan murah hati Share video ini Agar sahabat kita Yang lain Juga Diberkati Sahabat John Pregador Apapun yang Akan terjadi Tetap Peganglah Firman Tuhan Jangan tinggalkan Tuhan Jangan mencari Alternatif yang lain Tetapi Serahkanlah Kekuatirmu Hanya kepada Tuhan Karena firman Tuhan Mengatakan Damai sejahtera Aku tinggalkan Bagimu Damai sejahtera Aku kuberikan Kepadamu Dan apa yang Kuberikan Tidak seperti Yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar Hatimu Dan firman Tuhan juga Mengingatkan Tentang janji Tuhan Tuhan tidak lalai Menepati janjinya Sekalipun Ada orang Yang menganggapnya Sebagai Kelalaian Tetapi Ia sabar Terhadap Kamu Karena Ia menghendaki Supaya Jangan ada Yang binasa Melainkan Supaya Semua Orang Berbalik Dan bertobat Tuhan Memberkati Engkau Dan melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Berpegang Pada Janji Tuhan Karena Janji Tuhan Ia Dan Amin Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Tuhan Terima kasih Buat hari ini Semoga kami Diberkati Melalui Kotbah Cerama Diskusi Dari Hambamu Eventilis Jauh Tony Berkatilah Hambamu Ini Berkati Pelayanan Keluarga Bisnis Usaha Yang Dikelola Berkati Juga Kru Yang Melayani Juga Berkati Pendengar Setia John Pregador Demi Nama Yesus Kami Berdoa Amin Kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton